Beginilah situasi terkini dari banjir yang melanda kawasan Bukit Duri. Saat ini banjir memang sudah mulai surut dibandingkan dini hari tadi ya, tetapi memang masih banyak warga yang memilih untuk bertahan di dalam. Dan saat ini dari pihak kepolisian sedang melakukan pembagian akomodasi dan di sini ada Kapolres Jaksel, Pak Iwan. Pak kita boleh tanya sedikit, ini sedang bagaimana sih Pak pendistribusiannya? Ya, baik jadi kami selain melakukan pengamanan, kita juga coba membantu kebutuhan-kebutuhan warga. Tadi pagi kami beserta anggota ngecek langsung ke dalam dan sekaligus memastikan kondisi mereka dan juga melakukan evakuasi, tetapi ada beberapa juga masyarakat yang tidak evakuasi, terutama yang laki-laki. Untuk yang perempuan, anak-anak, lansia, semua, dan yang hamil sudah evakuasi, ada di Gedung Garuda di aula. Dan bagi yang bertahan, tadi kami tanya kebutuhan-kebutuhannya pada waktu pagi, mereka butuh air bersih, butuh juga ada makanan, mungkin juga obat-obatan. Oleh sebab itu, sekarang kita drop, kita bantu untuk membantu mereka. Oke, kalau dari data totalnya ada berapa nih Pak yang sudah terendam, dari RT berapa, RW berapa, dan yang mengungsi ada berapa orang? Yang terendam ini kurang lebih ada 3 RW, RW 10, 11, 12. Dan sekarang yang sudah dievakuasi kurang lebih hampir 130-an orang. Rata-rata ibu-ibu dan anak-anak. Hanya ibu-ibu dan anak-anak berarti yang dievakuasi ya? Karena memang banjir juga sudah mulai surut ya? Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Jadi dari pihak kepolisian memang masih membagikan makanan, kemudian air bersih untuk keluarga yang masih bertahan di dalam. Dan ini saya akan tunjukkan sedikit situasinya. Banjir yang sudah mulai surut akan tetapi memang masih ada bekas-bekas banjir. Jika di belakang saya ini dapat terlihat masih ada sampah-sampah yang tergantung di pagar-pagar, di pagar hijau itu. Ini membuktikan bahwa tadi air sempat naik hingga satu, hingga bahkan ada di ganggang yang ketinggiannya sampai ke 2 meter akan tetapi memang surutnya cukup cepat. Sebagai patokan saja, tadi sewaktu saya datang kurang lebih 3 jam yang lalu ke kawasan Bukit Duri, mobil yang ada di tengah itu terendam banjir hingga sampai kaca spion lebih. Tetapi selama 3 jam air sudah surut dengan cepat dan sudah sampai ban. Bahkan tadi sudah ada truk-truk yang bisa melewati jalan Bukit Duri ini. Memang sumber dari banjir di kawasan Bukit Duri ini akibat adanya debit air yang meninggi akibat hujan deras di kawasan Ketulampa Bogor yang kemudian dalam waktu 9 jam mengalir dengan deras ke kawasan Bukit Duri ini. Banjir ini memang sudah diprediksi ya, tetapi memang banyak warga yang memutuskan untuk bertahan karena merasa bahwa air akan cepat surut. Tentunya kita harapkan cuaca buruk dapat segera berakhir agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Keisha Netania, Keisha Pangaji, Berita 1, Jakarta.